assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan merangkan sedikit cara pemasangan dioda penyarah pada trafo CT maupun non-CT sebelum memasang akan saya jelaskan beberapa tipe dioda khususnya dioda penyarah yang banyak di pasaran umum dioda tipe 1N seperti ini ini tipenya 1N4007 dioda tipe ini pasti ada lingkaran gelangnya seperti ini kaki yang ada gelangnya namanya kathoda dan nambangnya seperti ini nama kaki-kakinya anoda kathoda dan dalam penggunaan sebagai penyarah dioda berfungsi untuk mengalirkan arus dari anoda ke kathoda bila terbalik maka tidak harus tidak mengalir saya gambar saja yang ada gelangnya melambangkan kaki kathoda untuk mengataui dioda masih bagus atau bisa digunakan kalian bisa ukur menggunakan meter digital maupun analog pada meter analog kalian pilih pengukur paling kecil atau lambang dioda saya menggunakan meter digital maka saya pilih lambang dioda pada meter digital merah positif dan hitam negatif polaritas ini berlawanan dengan meter analog dalam mengukur dioda ini kalian hanya melihat satu arah yang terukur misal pada digital meter kaki kathoda saya pasang negatif dan kaki anoda positif dan harus terbaca besarnya resistansi dioda seperti ini artinya dapat terukur dan bila dibalik polaritas meternya menjadi tidak terukur seperti ini bila dibalik masih terukur artinya diodanya rusak Oke kita coba tukar polaritas kembali ya terukur artinya dioda ini bagus untuk mengukur pada meter analog prosesnya sama hanya saja polaritas meter yang berlawanan sekali lagi ini anoda positif dan yang ada gelangnya kathoda negatif Oke akan saya coba mengukur dengan baterai yang biasa saya gunakan untuk mengukur semua jenis dioda saya menggunakan baterai 9 volt dan saya seri dengan resistor 1 kg dan saya pasang led secara seri juga ini positif dan ini negatif saya pasang terbalik dahulu yang kathodanya saya beri positif dan anoda saya beri negatif led tidak menyala kemudian saya balik anoda saya beri positif dan kathoda saya beri negatif ya lednya menyala ingat dioda yang bagus atau dapat digunakan pemasangan polaritas yang benar membuat led menyala bila pemasangan polaritas terbalik lednya akan mati atau tidak nyala atau tidak nyala lalu bila kalian mengukur led menyala walaupun dibolak-balik atau mati walaupun dibolak-balik artinya diodanya rusak mudah bukan lalu jenis dioda macam-macam contoh seperti ini model seperti ini disebut dioda blitz atau jembatan dioda ini sama hanya didalamnya sudah berisi 4 buah dioda saya gambar seperti ini positif negatif dan lambang tegangan AC lalu bagaimana cara kalian memilih dioda untuk kalian gunakan misal tipe 1n ini digunakan untuk arus maksimum 1 ampere yang yang berbeda hanya spesifikasi tegangannya saja kita lihat saja spek dari dioda tipe 1n kalian lihat ini speknya untuk dioda tipe 1n dari 4001 sampai 4007 semua ini bekerja pada 1 ampere yang beda hanya tegangannya saja kalian perhatikan RMS nya saja bila kalian menggunakan tegangan 220 volt AC maka bisa kalian gunakan tipenya 1n4005 sampai 1n4007 tapi yang banyak di pasaran 1n4007 Oke kebetulan saya mempunyai dioda selepasan dari power supply komputer yang satu tipenya 1n58 dan satunya lagi tipenya 1n54 kalian perhatikan keduanya persis sama dan keduanya untuk pemakaian arus 3 ampere yang beda hanya spek tegangannya saja kita lihat speknya ini untuk tipe 1n58 perhatikan untuk arus kerja 3 ampere VRMS nya kalian lihat yang saya punya ini tipe 1n5822 dengan tegangan RMS 28 volt kemudian untuk tipe 1n54 dengan arus kerja yang sama 3 ampere dan tegangan RMS nya hampir 10 kali lipat lebih besar dari kalian tadi walaupun bentuknya sama yang saya punya yang ini tipenya 1n5408 Oke sekarang bagaimana cara pemasangan diodanya pada travel sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya jika kalian ingin berlanggan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke untuk cara pasang dioda pada travel sebelumnya kalian harus tentukan dahulu berapa besar pegangan dan arus pada dioda pertama untuk trafo non-CT untuk pemasangan dioda dengan sistem aktif air full web diperlukan empat buah dioda seperti ini dan untuk trafo CT kalian hanya membutuhkan dua buah dioda seperti ini Oke sekian sedikit kerangan mengenai dioda bila ada yang ingin kalian tanyakan kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh